assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi nih sekarang kita mau Hai apa sih nah sedikit apa ya teman-teman yang nanya sama kita permasalahan kompor apa portable kayak gini ya mungkin Hai nah kejadiannya Hai apa sih tabung gas ini ketika dipasang ke sini itu enggak enggak ngepres ya otek-oteknya jadi kayak agak-agak bocor jadi takut mungkin bocor jadi mungkin permasalahannya Hai apa sih tabung ini enggak 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 kenceng gitu ya enggak presisi presisi di apa tempat untuk naruh gas nah kebetulan akan kita juga dia beli kejadiannya persis sama Hai jadi mungkin kita memperbandingkan ini kompor yang kita punya ya untuk selama ini sih ini untuk pemasangan kita enggak ada kendala ya dari apa yang untuk masangnya jadi udah belum lepas jadi enggak ada kendala setelah kita lihat ini kompor temennya kita itu ya setelah kita lihat-lihat ternyata permasalahannya ini modalnya hampir sama sama yang kita punya sama punya rekanan kita jadi permasalahannya dari pemasangan yang ini ya jadi di kompor ini kan kita ada seperti apa pengait ngepres untuk ke tabung jadi setelah kita lihat-lihat kita coba ternyata emang betul ini untuk yang kompor ini tuh Hai apa dia posisi ketika kita pasang ini petek-potek kayak emang mau bocor gitu ya ketika dia kendor kayak keluar juga dari sini jadi mungkin Hai agak khawatir juga takut apa menyambar ke sini setelah kita amati ternyata emang terlihat kendor gitu ya kita kotek ini tabung itu kendor beda sama yang kita punya dia bener-bener ngepres jadi dia nggak ngerti kotek-kotek gitu ya Nah jadi pas kita lihat-lihat ternyata dari kancing ini dia posisinya nggak terlalu ngepres nggak terlalu nekuk ke dalam jadi kita coba untuk mengakalinya dari apa kuping-kuping pengait ini ya jadi kalau teman-teman mengalami kejadian seperti halnya kompor ini pertama yang bisa di coba sama teman-teman kebetulan kita nggak bawa tang juga ya Nah jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ada tang teman-teman bisa ini agak ditekuk lagi ke dalam ya untuk apa kuping-kuping pengait ini jadi dia agar lebih ke dalam lagi Nah kita mau coba juga langkah kedua mungkin langkah kedua ini darurat kalau misalkan kita emang kejadiannya udah 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 kita udah di tempat ini ya jadi nggak ada ya apa tang untuk presnya lebih ke dalam lagi jadi kita mau coba ngakali pakai ganjol sistem di ganjol ya jadi nanti kita mau kasih kertas atau apa kita ganjol biar benar-benar ngepres kita pengen tahu apa dia masih oglek-oglek atau tidak deh kita tes dulu ya ini kendalanya seperti ini jadi ketika kita pasang gas gitu dia tuh oglek-oglek jadi dia nggak ngepres ya teman-teman ya beda sama kompor yang kita punya ini dia emang udah apa ngepres presisinya udah pas jadi dia udah nggak ada kendala jadi untuk yang ini sih kendalanya dia oglek-oglek gini mungkin teman-teman punya permasalahan seperti ini juga ada soalnya nah apa yang bertanya juga di kolom komentar kita kenapa kok ini nya oglek-oglek terus keluar kayak keluar dari sini juga jadi kita juga khawatir gitu jadinya penggunaannya nih kalau emang kita naruhnya nggak pas dia ketahuan oglek-oglek Hai Nah untuk mengatasinya itu ada dua cara ya yang kita coba cuman kebetulan sekarang kita nggak ada tang yang untuk yang pertama mungkin teman-teman bisa menggunakan tang itu dipres ya nah langkah yang keduanya karena berhubung nggak datang kita mau coba ganjal pakai kertas ya ini darurat kita ya kita mau coba gajang sebisa mungkin dia supaya nggak goyang-goyang gitu Hai jadi ngakalinnya kita ketika kita masukin pengait ini duping pengait nah kita tambahkan dulu kertas ya Hai kertas ya jangan terlalu tebal yang terlalu ini juga ya teman-teman Hai ya perkiraan aja biar dia bener-bener pres Ayo kita taruh aja di kuping pengaitnya ya Ayo kita tepuk Hai persis seperti kuping apa pengait itu terus kita coba kaitkan Hai oke teman-teman ya udah nggak oke-oke-oke lagi ini langkah yang kedua ya teman-teman itu udah nggak enggak oke-oke lagi ya tapi kalau misalnya teman-teman pengen ini lagi sih di kuping yang ini juga bisa ditambahkan lagi juga ya biar kalau untuk itu lebih nge-press ini kita cuman baru kasih satu ini udah ini udah enggak enggak ukulek-ukulek udah minimal udah 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 nge-press ya posisi ini untuk langkah yang kedua lebih enaknya lagi lebih mungkin kalau misalnya temen-temen di rumah sebelum menggunakan nah kita coba kalau emang oke ini kita pakai tang kalau datang jadi sih apa kuping-kuping ini dibikin agak kedalam lagi biar dia bener-bener Hai keh gitu aja teman-teman nah permasalahan yang mungkin terjadi di beberapa kompor kabel yang seperti ini ya biasanya sih kalau pengalaman yang kita lihat dari sini sih kompor yang ini hanya dari kuping ininya aja ya teman-teman ya kurang pres beda sama ini yang sudah bener-bener nge-press dia presisi jadi ketika kita pasang gini juga dia udah nggak boleh oke gitu aja mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman nah terima kasih udah menyimak video-video kita ya mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan nah dimana kan tujikinnya lah ya kita aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati